Hai hai hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar, caranya gampang sekali. Tinggal klik tombol subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Mimpi Prabowo, menjadi orang yang meresmikan jalan tol lintas Sumatera. Cakep! Ditulis oleh Erika Ebenert di SeaWorld.com. Seperti pepatah Cina mengatakan, jika ingin menghapus kemiskinan, bangunlah jalan. Itu sebabnya negara Cina terkenal dengan pembangunan infrastruktur yang masif termasuk jalan tol. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera bisa dikatakan sangat berdarah-darah. Rencana pembangunan jaringan jalan sepanjang 2.600 km yang menghubungkan seluruh daerah di Sumatera mulai dari Lampung hingga Aceh di zaman SBY bagai sebuah cerita hayalan. Keseriusan pemerintah pusat sangat amat dipertanyakan. Padahal rencana pembangunan jalan tol Trans Sumatera sudah ada sejak tahun 2012 dengan perkiraan total anggaran sebesar 150 triliun rupiah. Beberapa pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diadakan. Sayangnya pertemuan demi pertemuan hanya menghasilkan kekecewaan bagi para kepala daerah di Sumatera. Presiden SBY saat itu seperti terpenjara dan bersikap pelin-pelan. Kebijakan pemerintah yang tumpang tindih kerap menjadi penghambat serius pembangunan infrastruktur. Hal tersebut terlihat dari lambannya pemerintah menerbitkan peraturan presiden atau perpres yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau JTTS. Masalah terbesar penghambat pembangunan JTTS adalah tidak adanya investor yang memberikan penawaran pada proyek itu. Di sisi lain, saat ada investor yang menunjukkan minatnya untuk membangun proyek tersebut, ternyata pemerintah tak juga mampu memberikan bantuan dalam soal pembebasan lahan. Akibatnya investor tersebut hengkang dan membatalkan niatnya tersebut. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha yang mendapat tugas khusus. Ditambah sikap pemerintah pusat yang tidak juga kunjung menerbitkan peraturan presiden untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Lengkaplah sudah nasib pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di tanah air yang terkesan selalu dipandang sebelah mata. Dari informasi yang saya tulis di atas, apa yang saya bayangkan adalah sibuknya para mafia proyek saat itu berkutat mempersulit investor untuk mengerjakan proyek jika mahar bagi mereka tak cukup besar. 10 tahun SBY menjadi Presiden Indonesia. Peraturan Presiden No. 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera baru dia turunkan sebulan sebelum masa jabatan SBY berakhir, yaitu tanggal 17 September 2014. Lalu siapa yang akan melakukan pembangunannya? Jika peraturan Presiden baru dibuat sebulan sebelum SBY dipensiunkan, tentu saja, pasti Presiden terpilih berikutnya. Beruntung Presiden terpilih berikutnya adalah Jokowi. Dengan bekal berbagai keputusan, kebijakan, dan peraturan hasil pemerintah sebelumnya, Jokowi pun mulai menggenjot pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Langkah pertama yang Presiden Jokowi lakukan adalah merevisi aturan tersebut dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2015. Dalam peraturan Presiden tersebut terdapat penambahan ruas-ruas jalan tol lain yang akan digarap, yaitu ruas jalan tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Ruas Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung, Ruas Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi, serta Ruas Jalan Tol Palembang Tanjung Api-Api. Sebagian besar ruas tol Trans Sumatera yang digarap akan dilakukan, serta dikelola oleh BUMN, PT Utama Karya Persero, melalui skema penugasan. Pada 23 Agustus 2016, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menerbikan surat penugasan kepada Utama Karya untuk membangun tiga ruas Trans Sumatera tambahan, yaitu Banda Aceh Medan, 455 km, Padang Pekanbaru, serta Tebing Tinggi Perapat, 98,5 km. Kini ada 11 ruas tol prioritas yang membutuhkan biaya investasi dengan total nilai Rp250,5 triliun. Sampai saat ini, pemerintah optimis setidaknya 645 km jalan tol Sumatera dapat beroperasi secara bertahap hingga 2019 dari total sekitar 2.600 km. Rinciannya 73,7 km pada 2017, lalu 438,3 km pada 2018, dan 133 km pada 2019. Jalan Tol Trans Sumatera yang pertama, Ruas Bakaheni Terbangki Besar Paket 1, Bakaheni Sidomoyo, dan Paket 2, Lematang Kota Baru, diresmikan Presiden Jokowi pada bulan Januari 2018 lalu. Artinya, masih ada sekitar 2.000 km lagi JTTS yang harus dibangun dan dirambungkan di periode kedua dan mungkin periode pertama Presiden berikutnya jika Presiden Jokowi tidak sempat meresmikan seluruh pembangunan JTTS sepanjang 2.000 km hanya dalam 5 tahun di periode kedua, kecuali terdapat hal-hal yang tidak terduga. Lalu, bagaimana dengan obsesi Prabowo yang ingin meresmikan Trans Sumatera di tahun 2019? Mungkin Presiden Jokowi akan berbaik hati untuk mempersilahkan Prabowo meresmikan satu ruas dari sekian ruas JTTS yang ada, sebagai tanda hormat Jokowi pada rival setianya. Kalau Prabowo berkeinginan menjadi orang yang meresmikan lintas Sumatera, artinya meresmikan seluruh JTTS sepanjang 2.600 km, sepertinya tidak mustahil. Jokowi saja meresmikan JTTS secara bertahap kok. Tapi bisa saja sih, Jokowi yang membangun, Prabowo yang meresmikan, toh hanya menggunting pita, anak SD pun juga bisa. Tapi membangun 2.600 km jalan tol SPI saja, yang 10 tahun jadi Presiden tidak bisa, apalagi Prabowo yang bukan siapa-siapa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworld.com. Seluruh redaksi TV Jurnal mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal 2018, selamat datang 2019. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Jokowi Dodo dan Kei Haji Makrukahmin. Semoga doa kami terjabah oleh Allah SWT di periode 2019-2024 akan tercapai. Salam dua periode dan salam satu jempol. Kami Relawan Jokowi dari daerah Madura Semenap. Terima kasih. 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 Terima kasih.